Pemirsa Gudang Penyimpanan Aset Kota Jambi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jambi TV, kebanggaan kita Kondisi pintu yang sudah karatan dan berlobang tampak hanya diganjal kayu dan tidak berpenjaga Sehingga dikhawatirkan aset-aset hasil pembongkaran gedung seperti kantor wali kota, gerahalansia, sekolah, dan puskesmas bernilai miliaran rupiah tersebut raib Tidak terawatnya spothole dibenarkan Anissa warga setempat yang menurutnya gedung tersebut terkesan diabaikan Aset Pembongkaran Jadi memang bagaimana kondisi? Kalau malam ada yang jaga? Ada yang ada yang jaga Secara langsung mungkin ada pemerintah nicipt ke-kita pihak yang tidak bisa dibantu dijagai Tidak ada ya? Kalau kondisi hidupnya seperti yang berpimpulasi, berbakat, berbakat, berapa? Sehabisnya dikulang Ada penandapan laporan mungkin atau jadi kepak mangkal anak-anak jalanan? Tidak ada ya? Menanggapi hal ini anggota Komisi 1 DPRD Kota Jami, Muhili Amin, mengatakan jika pihaknya pernah menyampaikan kepada pemerintah agar mengontrol aset-aset milik pemerintah yang masih bisa digunakan atau dilelang Aset-aset gedung yang dibongkar beberapa tahun terakhir seperti kantor wali kota, kerahalansia, gedung sekolah, puskesmas harus jelas nilainya Muhili bahkan menyebut pengkot khususnya bagian aset sudah lalai dalam menjaga aset milik negara Nah, saya anggap ini adalah kelalaian Kelalaian dari pemerintah mengurus aset itu Dianggap ini, dianggap barang ukas, dianggap barang yang tidak berguna lagi Ya artinya, masa bodoh Padahal ini adalah tanggung jawab kepala daerah untuk menjaga aset ini karena aset ini adalah tugas kita mengamankannya Kalaupun memang hilang itu, artinya harus ingin tanggung jawab Terminta yang ke depan ya, pimpinan kepala daerah harus diutamakan aset itu walaupun jangan ditempatkan sebelah mata aset karena itu adalah milik negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!